Intro Assalamualaikum Yuk jadi bagian Dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Assalamualaikum Rara pulang Waalaikumsalam Bismillah Aduh aduh Pulang-ulang bawa jajanan Ingat Jangan jajan banyak-banyak Nanti sakit Yeay Wow Antan mau Najati Assalamualaikum Musa pulang Di Apaan nih Astagfirullah Astagfirullah Kirain apaan Ternyata kamu rak Kamu kenapa rak Jorok tau Kalau bersin Bilang Alhamdulillah Nanti biar didoain Terima kasih Terima kasih Terus kamu jawab lagi Yaharikum Allah Wayusli Balakum Gitu Oh Oh Kirain Kirain Kalau bersin itu Haji-haji Aja Bersin juga ada Adapnya rak Astagfirullah Oh ma Astagfirullah Kamu demam rak Ini nih Akibat jajan kebanyakan Amandal kamu merah Itu namanya radang Terima kasih Aja Nak Gak Gak boleh ngomong gitu Dikasih sakit Itu Tandanya Sayang sama Rara Sayang Demam itu menghapus dosa Kan ada hadisnya Kita juga gak boleh mencela demam kan Jadi Rara dosa tuh Menurut sama Umar Terus dikasih demam sama Allah Biar dosa Rara dihapus Sekarang Rara berdoa Minta disembuhkan sama Allah Ya Ya Allah Sembukanlah demamku Rara janji Gak makan es krim banyak-banyak lagi Bener ya Rara Janji Gak makan es krim banyak-banyak lagi Enak 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 Baru saja Sabar ya Ini ujian Hehehe Hehehe Ini sudah memberi makan Anta Rp. 2.000, cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Umar mau pergi dulu ya? Iya, Umar. Fiamandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Umar. Iya, tapi sebelum Umar pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya lho. Nanti bisa ditabung. Oke, Umar. Nusa kan kerjain semuanya. Biar hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapet hadiah. Eh, dengar ya. Tugasnya dibagi dua dong. Supaya semua dapet hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Badan Nusa jadi bagai semua nih. Kasian, Umar. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga, Kamura. Umar ngerjain ini semua. Serian. Assalamualaikum. Eh, apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara. Umar. Sudah selesai semua tugasnya. Udah dong, Umar. Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya gak mau dapet hadiah. Mau. Ih, eh, 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 gak jadi deh. Pokoknya, semuanya gratis buat Umar. Masya Allah, Umar makin sayang banget sama kalian. I love you, Umar. I love you, Rara. I love you, Nusa. Assalamualaikum, Umar. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah. Nusa udah satar satu surah. Masya Allah. Oh, kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Umar. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Eh, eh, eh. Antak! Stop! Stop, stop. Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. Jangan gerak. Haaah. Miau. Antak nakam! Hehehe. Bejikam. Bejikam. Hehehe. Miau. Miau. Apa? Miau. Dasar kucing nakal. Nusa. Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Miau. Miau. Batkidi. Jangan diuang lagi, Anta. Miau. Kamsa. Hmm? Latak dok. Polakal janah. Janganlah kamu marah. Eh. Miscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kamsa. Ayo duduk. Eh. Gitu dong. Itu karena dia dari apa? Roket langka tau. Hmm. Masih marah nih. Kamsa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan. Dan sangat tidak disukai Allah. Kau kan sama si marah, kakak ambil wudu deh. Astagfirullahaladzim. Iya. Nusa mengafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Uh. Dasar. Kucing gembur. Uh. Uh. Hmm. Hmm. Demi bantu nama. Hmm. italian série. Huh. Anton! Nusa. Sudo a yerin. Hi. 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 Assalamualaikum Yuk jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Gak kena gak kena Ayo ontok Gak kena gak kena Musa narah Berhenti dulu mainnya Sebentar lagi azar maghrib Ayo ayo Tangkap Eh Asbar Allah Asbar Ashadu Allah Udah kali Terima kasih Nusa Iya sama sama Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik Bukan malah diam kayak patung Iya, tahu Tuh kamu tahu kalau udah azan, tapi kok tetap main? Iya, maaf Makanya Allah panggil kita untuk sholat lima kali dalam sehari Azan itu mengajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu Kayak kamu, nafsunya apa yang main terus, jadi gak sholat kan? Oh iya, guru-ruara bilang panggilan sholat sama kayak halo-halo di bandara Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh Maksudnya kalau di bandara, tiap orang udah pegang tiket kan? Terus? Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya Tapi kenapa banyak yang telat? Malah adanya asar Ya karena lupa kali Sama kayak azan, Ra Azan itu mengajakin orang-orang sholat biar cepat datang ke masjid Gitu Mau sampai kapan ngobrol sendiri disitu? Bukannya berangkat ke masjid? Masya Allah Masa, ini kan udah maghrib Aku ke masjid Komah ngobrol Haru Tujuh kali tiga tambah sembilan Tiga tambah tujuh Kurang sembilan Ah, payah Apaan sih, Ra? Payah, payah Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa Ini temen Rara yang payah Lagi bete ya Kok menyeng gitu? Ih, kesel Rara kesel banget Rara sebel sama temen Rara Jangan jujur Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan Kamu yang selin Iya Sama Rara Minta tolong diajarin melipat kelinci Eh, dia Dapat milai bagus Tapi gak bilang makasih sama Rara Oh Gak bilang makasih Iya Dia malah bilang Tinci kamu jelek, Ra Padahal punya dia Kan Rara yang bikin Udah, ikhlasin aja, Ra Ikhlasin? Gimana caranya Belajar ikhlas? Jadi Kalau Rara sudah berbuat baik sama orang Dan orang itu gak baik sama Rara Jangan kesel Udah, ikhlasin aja Berarti Kalau nungguin makasih Artinya Nolongin gak ikhlas ya? Hmm Nusa Belajar bisa ikhlas Dari mana? Belajar dari Uma? Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis Dan kecewa Kalau Nusa harus pakai ini Terus Sekarang gak ikhlas? Kok bisa? Iya dong Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah Uma aja bisa terima Kalau kaki Nusa harus kayak gini Oh Makanya Kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas Berarti Nusa juga harus ikhlas Nerima takdir Allah Wah Hebat Nusa Harusnya Rara lebih bersyukur ya Makasih ya Nusa Udah ngajarin Rara belajar ikhlas Nah Gitu dong Udah gak kesel lagi kan Kalau gitu Sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong Haus Eh Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara Ini Kalau gitu Ngajarinya gak ikhlas dong Oh Iya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lampu tuh. Kalau udah terang, matikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, bu hujan deh, gak bisa main cepet gak? Astagfirullahaladzim, kok gitu sih sama hujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang, bu hujan deh, gitu doang, emang gak boleh? Eh, hujan itu rahmat, datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh, iya ya, kan hujan Allah yang cipta ini. Astagfirullahaladzim, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Oh iya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Oh iya, Allahumma soiban nafian. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Bener tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat, bukan hujan banjir. Kebayangkan, kalau hujan gak turun, sungai kering, tanaman berdoa mati, kita bisa mati kelaparan. Terus? Ada banyak surah dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup, semua dijelasin dalam Al-Quran. Masya Allah, iya ya. Maafin, Rara, ya Allah. Bukat hujan, padi sawah jadi subur. Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. Musa, Rara, kalian kalau mau main hujan, boleh kok. Tapi jangan lama-lama, ya. Hah, beneran rumah? Iya. Yura! Asik! Asik! Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Arun Ayat 48 Quran Surat Arun Ayat 48 3S adalah budaya Indonesia. Senyum, sapa, salam. Uma, ini maksudnya gimana sih? Masa gitu aja ngetahu sih? Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini? Halo, guys. Salam itu? Assalamualaikum. Ya kalau gitu Nusa juga tahu, rak. Terus kalau udah tahu, kenapa ini? Jadi 3S itu singkatan dari senyum, sapa, dan salam. Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari. Kalau ketemu orang di jalan, kita beri senyuman, terus kita sapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat sore Bu, permisi Mbak, begitu. Ngerti sayang? Pantesan, Nusa suka dipanggil. Abang Nusa? Mau kemana kau? Sama Pak Ucok. Terus suka disapa gini sama Mbak Dharmi. Mas Nusa, sini monggo mampir sekto. Oh iya, Rara juga suka dipanggil. Dut Roro, sudah pulang sekolah tuh. Terus, Mbak Rara cantik banget gitu, ma. Ih, kayak R deh. Itu panggilan sayang, rak. Panggilan Mbak, Mas, Adi, Kakak, Abang. Tanda orang itu menghormati kita. Kan Allah memerintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik. Oh iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Berarti Rara panggil Nusa, Kakak, Mas, Abang, atau apa dong? Rara boleh panggil Kakak Nusa. Nah, Nusa boleh panggil adik Rara. Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik. Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku Kakak Nusa ya, oke? Oke. Mulai hari ini, Rara akan panggil Kakak Nusa. Nah, gitu dong. Dan Abang Nusa. Hah? Besoknya lagi, Mas Nusa. Terus, Aan Nusa. Iya, iya. Atau? Bro, Bro. Mas Bro. Mas Bro Nusa. Serah kamu deh. Jadi, sedih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton